Kepala Seksi Penindakan Kemudian melakukan koordinasi dengan tim patroli Kanwil Bia Jukai Kutus Kevri Untuk melakukan pencarian dan mengatensi untuk alur pelayaran dari Dapur Singkip menuju Pasir Gudang Malaysia Sekitar Karimata, perairan Karimata menuju Malaysia Pasir Gudang Tapi melalui perairan Sadeli dulu ya Pak Jadi dia naik ke atas dulu baru turun ke bawah nanti Jadi setelah dilakukan mapping nanti kapal patroli kita untuk bisa menemukan kapal yang akan menyelidupkan Pasir Tima itu Dengan sudah diperintahkan di patroli yang paling dekat dengan sektor itu Kita coba untuk melakukan pencarian kapal itu Tadi kami kan sama camp sama jeep dari tanggung sama Kaso Jadi diperintahkan kontroli kebetulan ada target popasi Jadi atas anturan dari Kaso Diutamakan keselamatan Kalau bertindak harus dicuai dengan SOB SOB yang diperintahkan oleh kami berdua melalui penyelundup Dalam melakukan operasi di laut Kita selalu untuk menomorsatukan kehatian-hatian Dan juga harus menjaga Jangan sampai upaya kita untuk bisa mendapatkan kapal penyelundup ini Bisa dengan mudah diketahui oleh penyelundup Setelah tim patroli Kambil Bia Cukai khusus Kepri melakukan pengejarannya Alhamdulillah kita bisa menemukan kapal target itu di perarian Tanjung Tondang di Bintan Kepri Berhenti, berhenti Kita akan melakukan pengecekan kembali dauru Rampas kayu Rampas kayu Jangan berhenti Berhenti dulu Dari mana? Dari Kampang, Pak Mau kemana? Gak tahu, ini diperintah belum ada kemana-mana Bawa apa? Patil 5, Pak Tekongnya mana? Baik Pasir 5, Pak Menurut pengakuan nakhodanya 20 ton Kita bikin dulu pertanyaan ke nakhodanya Baru kita bikin berdasar berindakan Bawa ke Tanjung Malaikarimu Namun ini tanpa khusus Tanjung Malaikarimu Setelah tim patroli Bajuge melakukan periksaan Didapatkan 320 karung pasir timah Sudah berapa kali? Ini jalan kedua kali, Pak Yang pertama? Yang pertama? Loro, Pak Berapa, Tom? Kurang 17 ton, Pak Perusahaan sendiri atau? Dari masyarakat Masyarakat ilegal, Pak Berarti bukan perusahaan itu? Bukan, bukan, Pak Berarti hasil curian? Saya kurang tahu, Pak Itu toke yang memuatkan semua, Pak Pak Tidak tahu juga, Pak Saudara kerjaan atau tokenya Dapat gaji dari siapa? Dari pengurusnya, Pak Berapa gaji versi 1 trim? Kita tergaji cuma 3 juta, Pak Habis dari Malaysia ke mana lagi? Pulang ke Kijang nanti, Pak Perusahaan lebih lanjut Kita bawa dulu Menurut juta jumlah lega limon Nanti sudah sampai Kita serahkan sama penyidik Dan proses selanjutnya Penyidik yang menentukan Kita hanya menegah Sebagai B2 hanya menegah Kalau penyidikan dikasihkan sama penyidik Berdasarkan hasil pemeriksaan Pasir timah tersebut Itu tidak lengkapi dengan Dokumen ekspor yang resmi Sehingga hal ini Merupakan pelanggaran terhadap Undana kepabianan Yaitu penyelunjupan di bidang ekspor Selamat siang, rekan-rekan media Pada hari ini Kami akan mengadakan Dua kali materi Hasil perlindungan kami Yang pertama Pada hari serasa Tanggal 13 Oktober Kurang Menteri Pada pukul 21.30 Satuan tugas Patroli BG-94 Berhasil menegah Satu buah kapal KM Hamidah GD-29 Setelah dilakukan Pemeriksaan Kapal Pecuking Kejabatan Untuk pengakuan 20 ton Pasir timah Yang akan dibawa Ke Tanjung Pengelih Malaysia Kapal KM Hamidah Dari yang sudah Dilakukan pemeriksaan Satu tersangka Inisialnya SS Umur 36 tahun Dengan ABK 4 orang Sekarang tersangka sudah Kita titipkan ke rutan Kerugian negara Karena pasir timah ini Merupakan komoditi Ekspor yang dilarang Sehingga dari sisi Material Di dada kerugian Kerugiannya adalah Berupa imaterial Ini akan mengganggu Terkait dengan upaya Negara kita Indonesia Untuk bisa Menentukan Harga Timah Batangan In this case No additional taxes The rice must be destroyed here Please just please Please I just Do it by myself So just let me smoke it Ini harganya kan Nggak sampai seribu dolar Iya enggak Itu kalau untuk harga Tapi ini kan Ngomong karakteristik mas Kita mau Bendanya Bukan harganya Jadi Dan ini plastik loh mas Iya Gak apa-apa Sampai jumpa